Situasi dunia masih penuh dengan tantangan termasuk perekonomian global yang tidak menentu. Dalam forum yang digelar Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia atau FPCI beberapa hari lalu, saya berkesempatan berbincang langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memberi insight tentang berbagai persoalan ekonomi baik global maupun dalam negeri, termasuk upaya menguatkan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. Simak perbincangan selengkapnya dalam Insight kali ini bersama saya, Desi Anwar. Pemerintah Indonesia saat ini harus bekerja keras menggenjot pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan ekonomi global. Selain pelemahan ekonomi global, perekonomian Indonesia juga melambat akibat anjloknya harga komoditas. Hal ini diperparah dengan penerimaan pajak yang berjalan lambat dan jauh di bawah target. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak turun Rp17,7 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Program teks amnesti atau pengampunan pajak yang dikeluarkan pemerintah untuk mengejar penerimaan pajak juga masih jauh dari target yang ditetapkan. Menurut data Direkturat Jenderal Pajak, hingga 10 September, dana tebusan pengampunan pajak baru mencapai Rp8,5 triliun atau 5,2 persen dari target. Untuk mencegah defisit anggaran pada APBN Perubahan 2016, pemerintah terpaksa melakukan pemotongan anggaran belanja negara hingga 4 bulan ke depan. Tanpa pemotongan anggaran, defisit akan naik dari target sebesar 2,35 persen dari PDB menjadi lebih dari 3 persen dari PDB. Upaya selanjutnya adalah menjaga stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meski ada pemangkasan anggaran belanja negara pada APBN Perubahan 2016. Saat ini, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 3 bulan ke-2 2016 mencapai 5,18 persen. Angka itu membaik dibanding pertumbuhan pada kuartal pertama sebesar 4,92 persen. Stimulus fiskal harus dijaga agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen tahun ini dapat tercapai. Graf Yadi Kresnatyo, CNN, Indonesia Ya, pasca krisis pada tahun 2008 hingga kini masih banyak pekerjaan rumah bagi setiap negara untuk bertarung dalam pertumbuhan ekonomi global. Nah, bagaimana pemetaan negara-negara dengan kekuatan ekonominya serta sejauh mana Indonesia merespon kebutuhan untuk bersaing di perekonomian global. Berikut perbincangan saya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Apa kabar? Baik, Desi. Senang berada di Indonesia. Senang. Oke, mungkin saya akan tanyakan. Karena selama 6 tahun menjabat di World Bank. Dan banyak kemalang melintang seluruh dunia ya untuk melihat apa yang terjadi dan memperbaiki perekonomian dunia itu. Tapi sebelumnya sebenarnya apa yang membuat Bu Ani itu setuju untuk akhirnya kembali ke Indonesia dan mengabdi dan menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan. Mungkin bisa sharing sedikit. Cinta Indonesia aja. Cinta Indonesia, that's a great answer. Oke, sekarang kalau kita lihat ya, karena selama ini sudah melihat Indonesia itu dari dalam perspektif global. Kalau tidak salah terakhir IMF menurunkan pertumbuhan dunia dari 3,2 menjadi 3,1%. Mungkin bisa ceritakan sedikit ya, dengan situasi global yang sejak tahun 2008 sampai sekarang itu masih belum pulih. Apa yang terjadi di Amerika Serikat, apa yang terjadi di Uni Eropa, Brexit dan lain sebagainya. Dan juga apa yang berlangsung di China dengan pertumbuhan mereka semakin berkurang. Kira-kira bisa cerita sedikit bagaimana situasi perekonomian global saat ini, Bu Ani. Terima kasih Desi untuk semua yang ada di sini. Selamat sore, senang kembali di Indonesia dan bertemu dengan seluruh audiens di sini. Dan terima kasih sudah diundang untuk bicara pada sore hari ini. Mungkin kalau saya harus bicara tentang perekonomian dunia dalam 3 menit gitu ya. Karena kan masih banyak pertanyaan Desi tadi. Pertama bahwa dunia pada saat ini merupakan kondisi yang dihadapi dunia pada saat ini tidak terlepas dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 2008-2009. Banyak negara-negara maju tentu kita ingat waktu itu dari mulai Lehman Brothers di Amerika yang kemudian merambat persoalan financial sektor krisisnya ke negara-negara Eropa. Sama dengan negara yang pernah mengalami financial krisis, pasti negara itu akan mengalami konsolidasi dulu dari sisi perekonomian untuk kemudian apakah dia bisa recovering lagi. Karena kalau krisis terjadi itu berarti neraca, kalau seperti manusia itu nyawa kan, kalau institusi atau entity ekonomi itu nyawanya adalah neracanya itu. Di dalam neracanya itu liability-nya terlalu besar dan equity-nya depleted. Dan itu yang kemudian menyebabkan ekonomi sebetulnya sudah fully utilized atau mengalami exposure terlalu tinggi. Kalau dalam perekonomian Amerika recovery-nya relatif cepat, itu juga karena waktu itu pergantian dari Presiden Bush ke Presiden Obama dan mereka melakukan banyak sekali quick fix di sektor financial dan kemudian juga melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk makin memperkeras supervision untuk lembaga-lembaga keuangan karena belajar dari krisis. Eropa menghadapi krisis ekonomi atau financial itu dari konstelasi politiknya agak sulit untuk membuat a quick decision. Karena itu kan uni. Sehingga terjadi agak sedikit berlarut-larut dan ini yang menyebabkan kenapa Eropa kemudian mengalami agak lama proses perlemahan ekonominya. Mungkin yang exception adalah United Kingdom yang kemudian dia melakukan voting untuk exit. Brexit ya. Sementara China yang selama ini growth-nya very impressive karena dia rely on market global, global ekonomi terutama dua engine of growth seperti Europe dan Amerika mengalami perlemahan dengan sendirinya demand terhadap produknya China juga akan mengalami penurunan. In addition to that, China sendiri pola pertumbuhan selama the last 30 years itu tidak bisa diteruskan. So they have to change the growth modelnya untuk lebih rely on domestic. Dan dia juga menjadi the second largest economy in the world, artinya dia punya tanggung jawab untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia. So in short, dunia ini seluruh mesin-mesin pertumbuhan ekonomi sedang di dalam proses restructuring yang sangat serius. Sehingga memang mereka mengalami perlemahan dari sisi level of growth-nya. Pertanyaannya adalah seberapa cepat konsolidasi ini? Tadinya diperkirakan after 2009 at least sampai dengan 2011, 2012. Tapi ternyata banyak sekali proses recovery itu berlangsung sangat lama. Di dalam forum G20 berkali-kali para pimpinan negara-negara G20 yang merupakan the 20 largest economy in the world, yaitu kira-kira 70-75% of the global economy, itu mereka mengatakan bahwa challenge internally dari each economy itu much tougher than what they initially thought. Jadi kita tidak bisa lagi menstimulasi ekonomi hanya menggunakan macro policy yaitu printing money more or producing more money melalui kuantitatif easing atau lowering the interest rate. Atau juga tidak bisa juga menstimulasi ekonomi dengan spending government money more melalui fiscal deficit. So at the end, in order for the economy to grow lagi, dia harus melakukan reform yang sifatnya concrete, real, structural. Dan yang paling penting adalah whether the world will be able to have a new invention, innovation, yang sama seperti waktu terjadinya iPhone, Apple, Samsung. Yang kemudian menciptakan the excitement and a new, both on the demand side as well as on the supply chain. Ini adalah situasi yang dihadapi ekonomi dunia. That's why tidak aneh kalau kita melihat lembaga seperti IMF World Bank melakukan revise down dari projection of economic growth. Untuk tahun ke depan misalnya 2017 dan juga perekonomian Indonesia kan selama ini selalu dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor eksternal dan faktor internalnya. Khusus untuk faktor eksternalnya kira-kira apa-apa saja yang berlangsung yang memang sangat mempengaruhi our economic health so to speak. Dan juga misalnya tadi disebutkan belum ada inovasi yang menciptakan excitement baru di mana seperti Apple, Samsung mereka membuat komponennya di Asia dan lain sebagainya. Kira-kira emerging market seperti di kawasan kita termasuk Indonesia ini. Bagaimana prospeknya ke depan dan apakah ada indikasi adanya tailwind untuk ke depan? Bukan saja karena kita lebih banyak headwind ya sekarang ya. Kalau dari sisi global side yang memang dianggap sebagai the very challenging dari recovery process ini adalah tidak terjadinya trade activity seperti sebelum terjadinya krisis. Jadi even after the crisis 98 in 2009, 2008, 2009 and it's already seven years, the trade growth itu masih very very weak. Kita melihat angkanya mungkin hanya sekitar 3-3,5 persen. Dalam kondisi sebelum krisis itu global trade itu ada di biasanya double digit. Itu what does it mean? It means banyak negara terutama negara-negara emerging atau developing countries itu tidak memiliki source of growth yang berasal dari external. Karena memang banyak sekali developing country itu biasanya untuk dia mulai menjadi negara middle income, dia biasanya mengandalkan karena domestic marketnya masih weak. Karena dia kan masih low middle income, jadi dia merilai atau tergantung kepada pasar dari luar negeri dan itulah yang kemudian menarik banyak. Cina itu bisa menjadi negara relatively middle upper income country karena dia rely on growth dari trade ini. Jadi kalau global trade itu begitu lemah, memang banyak negara berkembang akan suffer longer dan tidak punya source of growth alternatif. Dan dengan global growth dan demand yang sangat lemah, commodity itu harganya akan relatively weak. Karena tadi Desi menanyakan apa yang relevan untuk Indonesia. Itu dua hal itu yang sangat relevan yaitu trade akan weak and commodity price akan rendah. Apa yang mungkin bisa menjadi blessingnya? Dengan suasana ekonomi dunia yang masih weak, maka makro policy terutama dari monetary policy akan relatively akan lose. Dan itu berarti plenty of liquidity outside. Berarti kalau Indonesia bisa memperbaiki iklim investasi dan itu yang dilakukan dengan paket kebijakan diregulasi yang begitu banyak, itu tujuannya adalah untuk attract money coming to Indonesia. Karena it's not about the money, but it's about confidence dan apakah dia punya kepercayaan bahwa demand itu akan ada. Dan Indonesia dengan size of the economy maupun populationnya yang cukup besar, kita memiliki juga daya atraktif dari sisi domestic demandnya. Jadi kita masih atraktif Bu, ini kan baru saja kembali dari G20 di Hangzhou ya di China. Kira-kira bagaimana negara-negara yang tergabung dalam G20 ini memandang Indonesia? Di kawasan ini mulai tahun 2016 seperti teman-teman ketahui, kita sekarang merupakan bagian dari the Asian Economic Community. Berarti ada semacam free flow of trade services and people ya and labor moving in. Bagaimana mereka melihat Indonesia dan apa kira-kira kesempatan yang bisa kita ambil khususnya untuk membangun trade relationships di luar misalnya China? Karena selama ini kita sangat tergantung pada China, tapi dengan harga komoditas yang semakin menurun, kita kan tidak bisa mengandalkan, kita harus mencari teman-teman yang baru. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Kalau G20 di level head of state, itu memang masing-masing head of state tentu akan present depending on the topics ya. Karena topik yang pertama adalah mengenai masalah economic growth, kemudian investment, infrastructure, masuk kepada masalah trade dan kemudian masalah non-economic factor seperti terorisme dan lain-lain. Dari sisi ekonomi masing-masing negara present dan kita akan lihat bahwa Indonesia kalau diukur dari sisi growth di antara 20 negara terbesar ini, kita nomor tiga tertinggi sesudah India dan China. Banyak negara emerging country saat itu adalah tentu saja Brazil ada new president coming, kemudian Meksiko, Argentina adalah new president coming, Putin sebagai Rusia, itu semuanya growth-nya atau Zuma dari South Africa. Pertumbuhan ekonominya tidak terlalu bagus. Mereka terpukul sekali dengan yang tadi yang saya sebutkan, trade very weak dan commodity. Kayak Argentina itu 0, Brazil dari negatif minus 6, sekarang minusnya agak sedikit baik yaitu minus 2. Venezuela lagi kacau. Venezuela is not the G20 at all. Jadi kalau kita lihat Zuma dalam hal ini South Africa juga akan sama. Jadi kalau kita lihat banyak emerging country walaupun mereka relatifly sudah emerging, tapi ekonominya itu ternyata masih sangat kuat dominated by the commodity based economy. Waktu ditanya, so what is the source of growth untuk negara-negara ini including Indonesia? Sebetulnya waktu terjadinya ada sedikit euforia, waktu krisis terjadi 2008-2009, karena saya ada di Washington waktu itu. You really can't see sesudah post-crisis, sesudah 2009 itu, 2010 saya join the World Bank. Itu pusat krisis kan masih di Amerika, di Eropa, dan to some extent Jepang mulai konsolidasi, makanya kemudian dikeluarkanlah three arrow reform dari Prime Minister Abe. Negara-negara maju relatifly dia itu menjadi sangat humble dengan experience yang dihadapi. Sementara waktu itu China masih sangat kuat, Brazil, Russia, even South Africa itu enjoying a high growth, karena waktu itu commodity price masih very high. Dan China memang melakukan deficit financing untuk meng-counter cyclical dari global economy yang sangat weak waktu itu. Jadi kalau kita lihat retorik di dunia internasional, emerging country itu mengatakan, see, now the crisis is actually in an advanced country and we are all right. We are good, we are strong, we are all right, and we are going to take over the world. Kira-kira kayak gitulah. Makanya kemudian muncul AIIB, kemudian New Development Bank. Tapi ini kan sebetulnya a little bit false expectation dari sisi bahwa mereka itu tumbuh relatif tinggi, karena waktu itu China masih mampu untuk tumbuh tinggi melalui ekspansi fiscal policy-nya. Begitu China merasa bahwa you can no longer use the same policy tool again and again, dan dia sendiri structurally memang harus change, maka weakening itu terjadi dan kemudian domino efeknya mulai terjadi. Jadi kalau hari ini di meja G20 itu semuanya punya tone of humility lah. Semuanya merasa ya dah kita semua sakit gitu lah. Udah gak usah merasa ada yang paling hebat dan paling sehat. Mungkin a little bit exception adalah Perdana Mundri Modi dan Presiden Jokowi. Kita masih lumayan kan masih 5% kan. Iya, artinya mereka yang mengatakan bahwa we still have a source of growth. Tapi memang even itu pun kita juga harus with a lot of humility untuk melihat apakah source of growth itu bisa bertahan lama, dan apakah dia resilience enough terhadap environment yang diperkirakan akan weak-nya itu prolong. Ya, perbincangan saya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani masih berlanjut khususnya membahas perekonomian dalam negeri. Setelah informasi yang berikut ini, tetaplah bersama Insight. Ya, kembali dalam Insight Indonesia telah diterpak krisis ekonomi beberapa kali, termasuk pada tahun lalu ketika krisis ekonomi global terjadi. Berbagai upaya memulihkan perekonomian tanah air pun dilakukan pemerintah, mulai dari mengeluarkan berbagai paket kebijakan, hingga penyesuaian anggaran APBN. Ya, nah ini menarik karena kan Mbu Ani sudah 6 tahun bisa melihat Indonesia dari jauh bagaimana, how is our competitiveness compared to misalnya negara-negara tetangga kita, apalagi sekarang kita sudah menjadi bagian dari Asian Economic Community, dan juga nanti dengan adanya misalnya, ini US Fed kan sampai sekarang kan masih belum tentu ya, arahnya itu kemana, kapan akan meningkatkan suku bunga dolar itu sendiri. Nah, seberapa resilient sih sebenarnya kita khususnya terhadap capital outflow bila terjadi sesuatu yang membuat orang, apalagi investasi tuh hengkang dari Indonesia. Dalam 6 tahun terakhir, are we getting better, are we getting more competitive, are we getting more resilient, are we on the right track, atau sebenarnya kita masih begitu-begitu saja? Kalau dari sisi potensi ekonomi Indonesia, size dari marketnya, natural resource-nya, dan a growing middle class itu adalah the strength, dan itulah yang menyebabkan banyak minat untuk masuk juga ke Indonesia, karena you actually can diversify your investment in Indonesia. Bayangkan kalau kita dengan middle class, dan mereka sekarang sudah mulai kelihatan dari behavior-nya, dari mulai demand for services like culinary, turism, sampai kepada the sophisticated more saving pattern dari middle income. Dia dulu adalah kalau dia punya income lebih, dan dia hanya taruh aja di tabungan, lama-lama menjadi deposito, lama-lama dia membeli surat utang berharga negara, atau sun, atau sukuk, atau yang lain-lain, lama-lama dia masuk kepada pasar saham. Jadi kita sudah melihat bahwa ada developing the sophisticated more saving di Indonesia, terutama pada household. Itu adalah suatu opportunity. Jadi kalau Anda lihat, minat untuk masuk ke Indonesia dari sektor financial maupun non-financial itu sudah sangat strong. Another thing kalau kita compare dengan emerging country, Indonesia relatively diversified. That's why kalau Anda lihat, walaupun kita juga suffer karena commodity price, kita tidak sedalam seperti South Africa. Kita tidak sedalam seperti Russia. Mungkin Brazil a little bit different story-nya karena more political complication rather than structure of the economy-nya sendiri. Jadi dari sisi itu Indonesia punya fondasi dan growing prospect yang attractive untuk capital. Pertanyaannya adalah kalau mereka masuk ke dalam, kenapa dia tidak masuk dalam long term tapi dalam bentuk short term. Tapi itu selama financial dan capital market makin lama makin deep, walaupun dia masuk dalam instrument short term, dia sebetulnya bisa stay longer. Apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk membuat mereka itu datang ke Indonesia nyaman dan kemudian tidak mudah sekali terpicu oleh rumor atau suatu action yang kemudian dia akan balik. Katakanlah seperti Janet Yellen dari Federal Reserve baru mengumumkan mungkin saya menaik terus kemudian orang melakukan flight to quality. Itu adalah kalau kita harus fondasinya makin baik. What does it mean? Fondasi baik itu adalah kalau di dalam perekonomian kita tidak ada teka-teki. Artinya ekonomi kita itu relatif adalah clear, what is the direction yang kita mau tuju, apa policy ingredient yang kita mau pakai dan semua puzzle-nya itu match. Jadi kalau kita bilang monetary policy, fiscal policy, sektorial policy dan kemudian masyarakatnya sendiri. Nah dalam hal ini kemarin mungkin fiscal policy yang sekarang I have to be in charge itu dianggap sebagai salah satu yang vulnerable karena pemerintah keep telling that we are going to get the revenue yang dua tahun berturut-turut we cannot achieve. dan itu menimbulkan teka-teki tadi. So what does it mean kalau kamu gak bisa mendapatkan revenue yang seperti yang kamu plan dan how you are going to finance the gap. Ini yang kemudian menyebabkan a little bit additional vulnerability. Fondasinya itu ada yang goya. Dari sisi sektor real dengan paket kebijakan 13, sebetulnya Indonesia is quite progressive untuk meng-over begitu banyak. Mungkin the challenge walaupun saya lihat kalau comparability-nya dengan seperti Meksiko, Brazil atau even Turkey selalu ada komplikasi antara keinginan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah menghilangkan peraturan, pemerintah daerah ngeluarin peraturan. Atau hal-hal seperti itu untuk negara yang besar memang itu sesuatu yang challenge yang tidak mudah di-overcome tapi saya tetap menganggap Indonesia sebetulnya chance untuk hubungan pusat daerah itu relatively harmonis di Indonesia kalau saya compare dengan negara-negara lain di dunia. Dan yang terakhir tentu saja at the end manusianya. Kalau saya lihat yang ada di ruangan ini, I have no doubt. Karena Anda ini... This is our future. Anda harus tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Pinter-pinter anak Indonesia sekarang. Yang di sini adalah cerminan dari segmen penduduk Indonesia yang saya yakin adalah well educated, well informed dan punya skill dan capacity bahkan juga motivasi untuk maju. Dan itu adalah ingredien untuk menjadi manusia-manusia yang produktif. Tapi unfortunately yang di ruang ini kan cuma hanya sekecil saja. Majority dari penduduk Indonesia itu masih suffer dari sisi mulai gizinya. Makanya waktu itu Presiden World Bank dan my own waktu saya menjadi CEO, we are worried that almost 30% of Indonesia bayi itu stunting karena dia kurang gizi. Begitu dia stunting atau cebol, cebol bukan karena genetik tapi karena dia kurang makan. So the brain is not going to develop even kalau nanti habis itu mau di-less in kumon, mau di-ajarin sama segala macem. The brain is already permanently gak bisa develop. So that's serious. Kemudian kalau Anda pun tidak stunting cukup gizi masuk sekolah, tidak mendapatkan knowledge dan skill yang diharapkan. Itu juga menjadi salah satu faktor. Oleh karena itu dari sisi challenge mengenai manusianya, although kalau saya bandingkan 10 tahun yang lalu saya jadi Menteri Keuangan, commitment untuk spending education 20% dari APBN kita selalu automatically untuk education, 5% untuk health. Pertanyaan yang dari dulu waktu saya memulai dengan 20% APBN untuk education is not about commitment. It is about how we are going to be able to spend it right. It is about the quality of spending. Saya malah khawatir makin dikasih duit banyak tanpa kita punya critical thinking dan ability untuk menelitinya ini menjadi suatu waste atau pemborosan. Yang ruginya paling tidak dua, mungkin bisa lebih. Dua itu adalah uangnya hilang. Yang kedua adalah hilangnya generasi, bukan karena kita tidak punya uang. So I really want untuk teman-teman di sini generasi muda yang bagus, you are all care about foreign policy dan yang lain-lain. Please do care about your own domestic policy, especially on education and health. Yes, tepuk tangan ini. Please care. Tapi memang salah satu yang dielulukan yang mengenai Indonesia selain jumlah populasi kita yang sangat besar, 250 juta, apa yang disebut itu bonus demografi ya, karena kita memiliki young people kita itu masih jauh lebih banyak daripada misalnya orang-orang yang masih bergantung, misalnya yang sudah tua, usia pensiun, atau yang masih sekolah yang masih harus dibiayai. Nah kita harusnya, kita itu bisa betul-betul menggunakan produktivitas kita untuk membangun bangsa ini. Nah sekarang Bu Ani, ini kan sudah masuk ya, menjadi mau tidak mau yang membereskan masalah-masalah perekonomian dan keuangan di Indonesia. Waktu itu masih bisa melihat dari perspektif Bank Dunia, apa-apa yang masih harus diperbaiki. Nah kita lihat juga keseriusan dari pemerintahan Pak Jokowi untuk memperbaiki, makanya sudah ada sekarang 13 paket kebijakan, wah bertubi-tubi itu dikeluarkan, ada target-target yang sangat ambisius untuk membangun infrastruktur misalnya, tapi ada juga mungkin yang tidak tercapai, yaitu antara APBN-nya dan juga revenue dari pajak yang sampai saat ini masih belum bisa kita achieve. Waktu pertama kali Bu Ani Anda menjabat fix it, what did you do, what did you, how did you see, bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan paket-paket kebijakan ini seperti apa, dan I know the first thing you did itu pangkas lagi itu APBN, 133,7 triliun bulan Agustus, ini berarti berkurang lagi. Dan kita hanya memiliki 4 bulan lagi sebelum akhir tahun 2016 ini. So what are your main priorities, then what can we expect from you? Ya sebetulnya seperti yang tadi saya sebutkan, karena Indonesia pada dasarnya perekonominya, fondasinya relatively bagus, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, size-nya cukup besar, demografiknya masih muda, ada growing middle class. Jadi ya saya katakan secara natural Indonesia itu menarik, sama seperti Desi cantik, secara natural udah cantik gitu loh, bahan dasarnya udah cantik gitu loh, so jangan sampai salah kasih make up jadi jelek gitu kan. Jadi Indonesia juga sama, hal-hal yang kita mau perbaiki dari sisi fondasinya, bahwa salah satu yang saat itu dipertanyakan adalah APBN, makanya waktu join, tentu yang pertama kali adalah how you are going to make the fiscal policy itu menjadi suatu instrumen yang kredibel dan efektif. Karena government is not supposed to be a source of problem, government is supposed to be a source of solution. Jadi kalau kita mau jadi source of solution, you have to make sure bahwa your toolkits itu betul-betul ada dan efektif gitu. Nah ini yang salah satu yang kenapa beberapa adjustment yang harus dilakukan di dalam APBN dilakukan dari sisi revenue-nya, kita akan terus dorong dengan penerimaan pajak, tax amnesty, dengan banyak sekali masukan yang saya sudah dengar, feedback, ini kurang ini ibu, yang ini belum baik, yang itu masih jelek, jarang yang ngomong bagus ya gak apa-apa sih, kita terima aja terus diperbaiki. Kemudian dari sisi spending-nya tadi, yang satu education, health itu well spent, better spent, infrastruktur menjadi lebih bagus. Kalau kita lihat banyak sekali sekarang policy dari kebijakan ini adalah untuk pertama meningkatkan produktivitas melalui perbaikan infrastruktur, kemudian memperbaiki quality human resources melalui education dan health, bahkan presiden sekarang minta vocational training itu diperbesar. Yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan, karena kita itu negara besar, dari Sabang sampai Merugge, kita semuanya memiliki perbedaan. Yang dulu saya dalam sepatu saya sebagai World Bank, saya akan mengatakan bahwa orang tidak bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan kalau orang lahir hanya karena dia lahir di desa, hanya karena dia lahir karena dia perempuan, hanya karena dia lahir di luar Jawa, dia tidak memiliki kesempatan yang sama. Sehingga starting awalnya itu tidak sama. anak yang lahir di Jawa, di kota, di Jakarta, dan biasanya laki-laki, dia biasanya memiliki kesempatan untuk bisa maju. Sedangkan kalau dia adalah lahirnya perempuan di desa, di luar Jawa, dia relatif akan lag behind. Ini sudah akan menimbulkan kesenjangan dari lahir. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperbaiki supaya ada sama-sama starting point-nya, sama-sama majunya, maka kita harus menghilangkan perbedaan-perbedaan itu. Oleh karena itu berbagai kebijakan untuk membangun dari pinggiran, dari luar, dan kemudian focusing kepada remote area, itu adalah sesuatu pilihan-pilihan kebijakan untuk mengoreksi hal-hal yang sifatnya tadi tidak adil dari awal. Saya rasa kalau dari pemerintah atau dalam posisi saya adalah bagaimana membuat perekonomian Indonesia bisa maju, create job, tidak semuanya harus dilakukan oleh pemerintah, tidak semuanya harus pakai uang pemerintah, dan makanya perlu untuk dilakukan policy-policy yang membuka kesempatan untuk partisipasi swasta. Saya selalu berkomitmen untuk memperbaiki institusi dan governance, karena biasanya suatu ekonomi atau suatu institusi itu bisa kelihatan bagus dengan headline yang bagus-bagus, tapi kalau fondasi dan institusinya keropos, dia cuma bertahan satu jam atau sehari atau setahun. Tapi if you really want to make Indonesia itu adalah better, greater, dan wealthier, maka kita harus membuat Indonesia itu kuat dari sisi institusinya. Makanya saya selalu fokus pada governance, tingkah laku, kondak, komitmen terhadap anti korupsi, efisiensi, itu menjadi hal-hal yang penting. Nah, tadi kan dikatakan bahwa mau tidak mau spending untuk tahun ini akan berkurang ya. Bagaimana supaya pengurangan dari budget ini Bu Ani tidak mengurangi lah khusus untuk misalnya pembangunan daerah, infrastruktur, dan lain sebagainya. Karena yang saya dengar-dengar mungkin daerah agak kesulitan kalau misalnya budgetnya juga harus dipangkas. Jadi bagaimana Bu Ani memilih yang mana yang prioritas yang harus dipangkas sehingga tidak mengurangi apa yang memang merupakan kebutuhan dari Indonesia untuk membangun, baik itu dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena lumayan cukup besar ya ini pemangkasan. Ini spendingnya. Desi quite obsessed dengan pemangkasan. Ya, karena begini, pastikan ada yang harus disacrifice. Sama seperti kita mengelola keuangan rumah tangga atau pribadi. Sebetulnya kalau dilihat dari revenue dari pemerintah, dia tidak kecil-kecil amat. Tapi tentu saja selalu orang kan prioritas, urgency itu selalu banyak. Kalau kita bilang daftar belanjanya itu selalu panjang. Di level pribadi saja Anda pasti begitu. Kalau punya credit card yang maksimum 5 juta, tapi daftar belanjanya 25 juta. So you have to make a choice, yang mana yang memang benar-benar urgent, yang mana-mana memang itu adalah strategically itu adalah importance. Jadi di dalam mengelola APBN juga sama. Sebetulnya kita tidak dalam situasi yang krisis akan terjadi apa. Tapi memang ada suatu strategi untuk spacing. Jadi kalau kita mengejot revenue yang sedemikian banyak. Saya mengatakan ini tidak mengatakan bahwa dari Direktur Agendal Pajak, penerimaan pajak kita itu sudah baik. Masih jauh dari baik. Dan oleh karena itu room for improvement ada. Tapi saya tidak mengatakan kalau saya harus improve, tidak kemudian tiba-tiba besok itu dia bisa naik pendapatannya lima kali lipat atau dua kali lipat. Karena itu seperti kita membeli impian juga. Jadi while we are improving, we are going to make sure bahwa penerimaan itu tambah. Dan memang yang harusnya di collect oleh pemerintah yang harus di collect juga. Di sisi lain, dari sisi spendingnya tadi, karena kita perlu melakukan pemotongan atau penundaan, karena ini is a combination of two. Tidak hanya semuanya dipotong, sebagian adalah ditunda. Di dalam mekanisme APBN atau budgeting kita, sebetulnya ada mekanisme untuk tidak mengatakan then oh we don't have money atau the money is not enough, kamu potong sekian terus berhenti. Di dalam mengelola budget termasuk perekonomian adalah Anda sebetulnya bisa melakukan apa yang disebut dalam bahasa teknisnya peluncuran. So let's see kalau kita mau bangun apa jembatan atau road gitu ya. Yang harusnya mau kita selesaikan 6 bulan, kita bisa stretch menjadi 12 bulan. Sehingga kita cash flow-nya itu bisa. Tidak berarti kemudian bahwa oh karena gak cukup duit, kita berhentiin aja jembatannya. Tidak begitu. So you can still doing it. Dan dengan demikian yang tadi disebutkan the pain, kalau mengurangan ini tidak akan menjadi besar dan tidak mengurangi. Kalau dari sisi ekonomi makro sebetulnya kita bisa lihat growth dari government spending itu masih menjadi salah satu engine. Sama sekali deficit sekarang itu di anggaran disebutkan 2,41 tapi mungkin realisasinya akan lebih dari itu. That is source of growth. Consumption dari masyarakat yang mengeksplain atau menjelaskan banyak sekali dari pertumbuhan ekonomi kita juga masih relatively growing. Yang mungkin a little bit weak adalah investment dari company. Karena tadi company-company ini yang terutama yang commodity base, dia tidak punya revenue cukup. Sehingga dia tidak bisa invest. Bank yang selama ini memberikan pinjaman kepada perusahaan, perusahaan-perusahaannya sedang rada sakit dan banknya sendiri kemudian terkena sedikit NPL, dia harus konsolidasi. Jadi memang mereka melakukan beberapa adjustment yang menyebabkan a little bit slowing down. Makanya kan growth-nya direvisi ke bawah jadi 5,1. So I think at the end it is the direction. Yang kedua adalah naratif seperti ini, kalau kami bisa menjelaskan policy-nya relatively consistent semuanya. Dan yang ketiga adalah clarity-nya. jadi kejelasan, tidak ada yang satu kotak terdiri dari berbagai macam puzzle, ada satu puzzle yang gambarnya tidak jelas. Tapi semuanya sudah jelas kalau diketemukan puzzle-nya, oh gambarnya itu kayak gini. Dan yang ketiga adalah commitment untuk melakukan hal-hal yang tidak mudah. Hal tidak mudah itu seperti kalau presiden komplain mengenai dwelling time. Itu adalah sesuatu yang mungkin orang tidak lihat, tapi itu as so real. Pengusaha merasakan betul kalau Anda memasukkan barang ke Indonesia melalui port and it takes more than three days, bahkan bisa seminggu. Itu sesuatu yang real, presiden bahkan sangat detail, dan kita lihat who's actually responsible for seminggu itu. Ada biaya cukai, ada karantina, ada badan pom, ada segala macam. So each institution harus contribute. Modi itu punya juga ambition untuk reform. dia bilang saya mau reform, pajak saya bikin, tapi it takes 18 months untuk dia even pass the undang-undang, untuk pass undang-undang saja. Nanti kalau undang-undangnya di pass kayak seperti tax amnesty baru implementasinya gedumbrangan, itu juga bikin masalah lagi kan. Jadi itu adalah stages of what you call it policy making process. saya kalau melihat seperti itu Indonesia is quite advanced. Komitmen presidennya, keinginannya, tujuannya, dan bahkan pada sampai pada titik paket-paket yang disampaikan. Mungkin dari sisi naratif dan cara kita menjelaskan, Indonesia mungkin bisa lebih baik. Ya, oleh sebaik itu mungkin kenapa Bu Ani diminta kembali karena kalau kita bicara kejelasan, keefisiensi, dan mungkin sosialisasi setelah reformasi yang baik, Bu Ani kita harapkan bisa melakukannya karena memiliki track record untuk itu. Nah, contohnya yang membuat bingung, ini kembali adalah mungkin sosialisasinya atau peruntukannya ada tax amnesty. This is your last question, right? Yeah, but it will require a very long answer. Oke, tax amnesty ini karena dari segi sosialisasinya mungkin, ini saya lihat salah satu kenapa Bu Ani mungkin diminta membantu untuk menerapkannya. Apakah tujuannya misalnya untuk menambah APBN yang selama ini tidak tercapai atau untuk meningkatkan basis pajak yang di Indonesia ini salah satu yang paling rendah. Kita tax compliance-nya hanya 1,2 juta orang atau mungkin 11% rate tax-nya. It's very, very low. Nah, ini yang membuat ternyata kebingungan sehingga justru kita kan mengandalkan pajak untuk ya, awal APBN tanpa pajak. How are you going to solve this? Apalagi awalnya tujuannya katanya untuk merepatriasi uang-uang yang tidak jelas, yang parkir di luar negeri tapi ternyata sebenarnya orang merasa bahwa it affects everybody all of us. Bu Ani, this is your PR ya karena tax reform is something that we need to continue. Kalau reform tax itu dibutuhkan dan perlu terus dilakukan. Jadi, saya tidak menolak dan bahkan saya menganggap itu adalah the highest priority. Bukan persoalan oh tax reform perlu tapi what kind of reform sebelah mana dulu bagaimana caranya gitu ya itu yang mungkin lebih pada level saya sudah sangat detail ke situ. Kalau untuk menjelaskan satu menit seperti di depan audiens saya akan mengatakan tax reform perbaikin korupsi dihilangkan dan perbaikin tapi it's the real yang daily activity yang harus dilakukan itu terdiri dari banyak hal. Pertama biasanya lawnya dulu undang-undangnya dibuat perbaikan makanya ini sesudah undang-undang tax amnesty kita mau undang-undang tentang KUP-nya tentang peraturannya kemudian tentang PPH, PPN karena itu harus dibuat update sesudah undang-undang itu waktu dulu dibuat mungkin tidak lagi mencerminkan situasi sekarang. Kedua sesudah undang-undangnya adalah policy-nya karena di dalam undang-undang itu biasanya memberikan banyak ruangan untuk pemerintah si sudah ngomongin tentang pajak dia biar pet let's go ini ada ada tanda-tanda apa ada sinyal ada sinyal oke ya itu artinya sinyal ke saya bu jangan terlalu optimis kitanya oke i got it i got it terus policy-nya kita buat kalau dari sisi law kan biasanya kita bisa apakah kita bisa memberikan tax incentive holiday apakah kita pakai punishment itu semuanya combination of policy yang harus kita buat yang ketiga adalah implementasi administrasinya itu yang dirjen pajak jajarannya saya lihat dari top eksekutifnya lihat layer keduanya lihat jumlahnya 35 ribu orang apakah mereka educationnya cukup skillnya cukup knowledgenya cukup punya network cukup mampu punya keberanian nagih pajak kalau dia nagih pajak nanti dibacok gimana hal-hal seperti itu adalah bagian dari institutional moral building yang harus dibuat di dalam jadi saya rasa itu dilakukan tax amnesty is part of the whole story dari story tentang perpajakan tadi Desi mengatakan bahwa compliance kita rendah taxpayer kita on the book sebetulnya kita punya sekarang 20 jutaan di dalam database kita tapi majority adalah orang-orang yang dulu kalau dalam provinsi saya sebagai dosen di Universitas Indonesia saya dapat gaji langsung dipotong itu PPH pasal 21 kalau saya punya NPWP dan kalau asumsinya saya gak kerja di mana-mana gak jadi pengamat gak dibayar dan yang lain-lain it's my only source of income adalah dari dosen ngajar tiap bulan PPH 21 saya sebetulnya SPT-nya itu gak perlu ngisi lagi dan majority bukan nih yang sudah diambil sama pemerintah jadi kalau untuk hal itu adalah apakah benda haranya nyetor atau enggak gitu bukan pada masalah apakah dan majority masyarakat Indonesia adalah single earner seperti itu nah mereka yang sebetulnya single earner kemudian punya second triple earning yang mereka kemudian compliance-nya gak dilakukan jadi dia tetap melaporkan yang single earner padahal dia itu punya usaha kecil dia punya itu katakanlah banyak lawyer kita salah satu lawyer di Indonesia sekarang ikut teks amnesty it says a lot bagaimana kita itu banyak profesional that you have a lot of other incomes tapi selama ini anda hanya comply partially atau bahkan gak comply sama sekali karena di dalam teks amnesty kita boleh anda sekarang ikut teks amnesty meskipun belum pernah punya NPWP sekalipun itu kan menggambarkan bagaimana ini adalah suatu gerbang yang diciptakan spiritnya adalah let's start something new let's build trust let's start building Indonesia with the new foundation if you care about this country dan negara memiliki kewajiban untuk membangun negara ini melindungi warga negaranya membangun kesehatan pendidikan infrastructure keamanan keamanan dan negara juga punya power berdasarkan konstitusi untuk collect money from the people itu bukan penjajahan karena banyak di dalam sosmed itu mengatakan walah ini kan saya pikir negara merdeka kok saya harus bayar pajak gitu di seluruh dunia yang negara merdekanya sudah 200 tahun kayak Amerika bayar pajaknya banyak banget jadi tetep aja arti bayar pajak is not about penjajahan atau enggak it is about that the country kalau kita menjadi negara merdeka then you have to pay something untuk menjaga kemerdekaannya itu dan itu adalah dilakukan oleh para taxpayer-nya nah jadi karena kita compliance-nya masih coreng-moreng selama ini we want to start you dengan tax amnesty yang sebetulnya kata salah satu staff pajak saya ini bu tax amnesty itu adalah barang bagus harganya murah artinya apa tidak banyak banyak negara lain seperti di Italy dia melakukan tax amnesty itu sebetulnya anda cuma dihilangkan amnestinya dari sisi sanksi administrasi tetapi anda tetep bayar full pajaknya kalau dia pajaknya 20% ya 20% Indonesia sudah anda hilang sanksi administrasi hilang sanksi kriminal bayarnya cuma 2% gak ada yang tepuk tangan loh heran saya dan even kalau anda adalah usaha kecil menengah yang 4,8% you only pay 0,5% bayangkan that kind of cheap rate untuk menjadi bagian dari warga negara Republik Indonesia anda menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka yang negara yang bagus ini dengan cuma bayar segitu you have to think it that way terutama saya ngomong di depan audiens seperti ini saya paham masyarakat punya perasaan ketidakadilan karena di Indonesia 1% yang paling kaya menguasai 50% dari aset that's the one that saya akan cari saya akan kejar it doesn't mean bahwa anda anda kemudian cari dong yang 1% dulu saya gak usah dipajakin eh ya gak gitu dong ini Republik kita sama-sama bukan Republik 1% kan so that's why saya mengatakan ini adalah sesuatu kesempatan untuk membangun kepercayaan baru it's a very very tough job saya pikir saya gak akan pulang ke Indonesia kalau saya hanya akan menjadi apa mengerjakan hal-hal yang gampang gitu saya tahu ini adalah mudah dan ini is something yang merupakan pertaruhan untuk Republik ini jadi saya lakukan yang terbaik saya akan coba untuk membangun trust itu tapi dalam hal ini saya membutuhkan anda semuanya untuk juga membantu bukan membantu saya membantu Republik ini if you care about the country and especially karena anda katanya ini foreign policy club your job is so passionate about foreign policy you cannot look good in the global kalau di dalam negara anda ambur adul gak ada aja Sri Mulyani keren karena Indonesia keren ayo yang belum punya NPWP jadi anda harus punya NPWP harus bayar gunakan text saya masih denger sampai hari ini saya denger what's up oh saya sudah ke KPP harus antri nomornya 10 tutup jam 10 mejanya cuma 3 petugasnya cemberut yang ini gak ngomong banyak banget tapi it's okay I'm going to try to fix it satu-satu diperbaiki aja terus tapi Indonesia perlu orang yang terus-terus care untuk memperbaiki aja in all front anda pun dimana aja perbaiki negara ini melalui cara anda masing-masing in my capacity saya sekarang punya tanggung jawab perbaiki ya saya perbaiki so with your support I hope we can do it better we can make Indonesia stronger resilient better dan at the end menjadi negara that you can be very proud of thank you very much ya demikian perbincangan saya dengan Menteri Keuangan kita yang baru Sri Mulyani Indrawati dan memang kondisi perekonomian dunia saat ini masih belum benar-benar pulih dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 lalu tentunya ini menjadi tantangan berat bagi negara berkembang yang terdampak imbasnya termasuk Indonesia namun di sisi lain kondisi kondisi ini juga menciptakan peluang bagi Indonesia dengan memperbaiki kebijakan fiskal dan iklim investasi Indonesia akan diharapkan mampu menarik kepercayaan investor dan juga menjaga tingkat pertumbuhan ekonominya demikian Insight kali ini jangan lupa saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar sampai jumpa bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!